Apa aja hal-halnya yang perlu dikuasai untuk siap menghadapi bonus demografi bagi pemuda-pemuda yang di Gen Z ini? Oke baik, Bang Fahri, terima kasih. Ini dari Deden Rahmat, Pak Putra Pak Deden ya, Deden Budi, ibu yang anak di Gen Z gitu. Sebenarnya kalau menjawab ini, saya akan menjawab dengan pengalaman. Ini adalah pengalaman yang diberikan ibu saya kepada saya. Jadi saya merasa, saya menjadi seperti sekarang karena ibu saya melakukan hal yang benar dahulu. Jadi ibu saya kan orang kolek ya, gak ngerti, main HP aja susah gitu, tulis di laptop aja, berkali-kali itu harus memulang. Dan saya sangat mengerti, ibu saya tidak mengerti teknologi gitu. Tapi dia dulu sangat memberi kebahagiaan bagi saya, dan dia hidup di masa saya. Jadi dia mendidik saya, bukan mengajak saya seperti hidup di dunia yang begitu. Tapi ibu saya yang beradaptasi bagaimana mendidik saya di zaman saya. Makanya saya merasa, itu adalah hal yang ingin saya tiru dari ibu saya begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, saya akan menjawab, atau tips dari saya begitu. Orang tua harus hidup di zaman anaknya. Jangan, jangan, karena kan zamannya udah beda sama kita ya. Jadi kalau misalnya kita mendidik anak seperti zaman kita sekarang, itu nanti susah gitu. Dan kita merasa akan banyak bergembet dengan anak. Anak tidak mengerti kita, dan anak kita pun akan merasa orang tua gak mengerti kita gitu. Jadi meskipun tidak mengerti teknologi, setidaknya ya, ini memang susah ya. Apalagi orang tua juga berbeda-beda begitu. Kalau saya belajar ke anak didik saya, karena saya belum punya anak-anak juga ya. Tapi anak didik saya banyak begitu. Saya ke anak-anak itu lebih ke, ya berusaha masuk gitu. Karena zamannya berbeda dengan zaman saya dulu. Dan sama guru itu kayaknya malu begitu. Terus patuh ngomong-ngomong bertanya aja langsung kan. Nah anak zaman sekarang harus begitu mudahnya. Karena memang sudah zamannya seperti itu. Terus menganggap guru sebagai teman. Terus kemudian karena ini di Jawa Timur ya, sudah jarang sekali ditemui anak-anak yang bisa berbahasa promo, begitu bahasa Jawa halus gitu. Ya itu sih. Jadi orang tua harus bisa masuk ke zaman anaknya gitu. Bukan hanya mengerti teknologi, tapi mengerti keadaan anaknya gitu. Jadi nanti ketika anak-anak bisa tumbuh bahagia, anak-anak bisa tumbuh dengan nyaman, bisa belajar dengan baik. Nanti yang akan terlahir pasti adalah anak-anak yang berkualitas juga gitu.